Intro Sambutan hangat untuk film surat kecil untuk Tuhan kembali terlihat saat pemain film ini seperti Bunga Citra Lestari, Jota Slim, hingga Aura Kasih hadir dalam acara nonton bersama ratusan penonton di bioskop di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin bahkan dari sejumlah penonton film yang diangkat dari novel karya Agnes Davonar ini sudah lima kali menonton film yang benar-benar menggugah hati tersebut thank you banget udah dateng untuk nonton strategi untuk Tuhan ada yang udah nonton filmnya, ada yang udah keberapa kali? kamu sudah keempat ya? lima kali ya lima kali yey dua kali oke, berapa? ini ke satu satu mau main film ini karena skripnya yang begitu bagus dan juga karena ini mengenai anak jalanan ini mengenai keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita mudah-mudahan adik-adik disini juga bisa belajar dari film-filmnya karena para orang tua-orang tua juga bisa tahu oh Blok M selalu seru ya untuk film Indonesia ya Blok M selalu memilih film Indonesia sebagai prioritas itu membuat saya bangga nah pastinya untuk selesai untuk Tuhan selalu mendapatkan tempat yang hangat disini antusiasnya luar biasa kita happy lah ini happy banget seru banget full dimana-mana full jadi happy kalau film kita ditonton dan tadi juga disini semuanya pada suruh ada yang udah nonton lima kali ada yang udah nonton tiga kali jadi seru karena mereka seneng banget film yang mengisahkan cerita pilu kehidupan anak-anak jalanan tak hanya menyeretkan banyak pesan moral tapi juga benar-benar menyentuh hati dan memuras air mata para penonton tak sedikit dari mereka yang berkaca-kaca hingga sembab matanya karena menangis menyaksikan film ini sediakan satu kotak gitu kan ya buat yang pengen nangis-nangis nonton film ini karena so far banyak sekali respon yang bilang kalau mereka jadi merasa beruntung bersyukur atas hidup yang mereka punya karena nonton film ini karena ini film ini membuat kita berkaca sama diri kita sendiri film ini tuh supaya ditonton banyak orang tapi bukan untuk menargetkan berapa jumlah penonton karena kita pengen orang nonton dan dapat hasil dari nonton film ini bukan cuma orang pengen nonton tapi keluar-keluar gak bawa apa-apa gitu gak bawa rasa impact dari orang nonton film ini itu yang kita tungguin bagaimana reaksi orang sama isu sosial yang sedang terjadi di Indonesia maupun di dunia bagaimana orang menghadapi anak-anak jalanan bagaimana orang melihat kehidupan yang mungkin tidak seberuntung apa yang kita punya dan kemerihan yang sama juga terjadi saat Morgan Oi bersama Kevin Julio menghampiri penonton film Sweet 20 di Tangerang mereka disebut antusias penonton yang berebut berfoto bersama antusiasme itu terus terjadi hingga ke dalam teater sebelum film diputar di dalam teater Kevin Julio dan Morgan masih sempat menjelaskan perannya di dalam film Sweet 20 suasana yang hangat terus terjadi hingga film yang diadaptasi dari film box office Korea ini selesai di luar teater Kevin dan Morgan masih menjadi rebutan penonton yang ingin berfoto bersama film ini menurut kita sih bagus banget ya dan cocok banget emang buat lebaran halo semuanya kita lagi ada di filmnya bagus seru banget gokil ada sedihnya juga pemirsa usai sudah perjumpaan kita hari ini saya Justin Michelle Tumbelmon pamit undur diri dari hadapan anda saksikan terus hot shot setiap hari Jumat Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SJTV satu untuk semua kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi bertahulah makna ku jalani kisah cinta sendiri selamat menikmati selamat menikmati